Pertanyaan kenapa dalam syariat, dalam perintah Allah dan Rasulnya atau larangan Allah dan Rasulnya, ini pun terlarang. Ketika kita mendengar Allah memerintahkan begini, Rasul melarang begini, gak boleh kita tanya, limazah. Kenapa Allah mengharamkan Khomer? Kenapa emang? Nabi memerintahkan kita untuk tidak sholat di antara dua tiang. Emang kenapa? Nah, ini gak boleh. Ini gak boleh. Yang pertama seorang muslim ketika mendengar perintah Allah dan Rasulnya, Kami dengar kami taat, bukan limazah. Dengar taat. Emang berarti kita gak boleh tahu hikmahnya? Boleh. Tapi hikmah, manfaat yang kita ketahui dari sebuah perintah atau larangan, itu untuk memperkuat keimanan. Bukan menjadi sebab keimanan. Beda kan? Memperkuat keimanan bukan menjadi sebab keimanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.